Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Gambar Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Provinsi Kalimantan Timur, Bupati TPU, yang saya hormati Kepala Autorita Kota Nusantara, Bapak-Ibu hadir dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melakukan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara. Jadi, Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa kapasitas Masjid Negara ini adalah 61.000 jamaah. Di sekeliling Masjid ini, nanti akan lagi digambarkan di layar, akan dikelilingi oleh air, dan akan dibuat tempung buatan. Sehingga saya membayangkan Masjid ini adalah Masjid yang akan sangat indah dari luar, dan juga akan sangat indah interiornya dari dalam. Tapi, bukan hanya itu saja, di kawasan ini, bukan hanya Masjid yang dibangun, tetapi juga gereja, kapital, ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam, tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk pembangun persatuan di negara kita. Nilai konstruksinya sebesar 940 miliar rupiah. Memang sangat besar sekali Masjid ini. Dan Masjid ini juga dilengkapi dengan infrastruktur kawasan, seperti landscape, utilitas kawasan, tentu saja jalan dan jembatan, dan dibangun kurang lebih 400 hari kalender. Ditargetkan akhir tahun ini, saya dibisiki, bisa selesai. Insya Allah bisa selesai. Saya berharap Masjid Negara ini akan mempersentasikan kemajumukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, tempat yang nyaman bagi umat muslim untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya, dan menjadi simpul untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di Ibu Kota Nusantara. Saya ingin Masjid yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari Masjid-Masjid Negara di dunia dan menampilkan kekasan Indonesia, menampilkan kekasan Ibu Kota Nusantara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, letakkan batu pertama, groundbreaking Masjid Negara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia tetap di atas panggung. Mohon mendampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Otorita IKN, Anggota One Team Press, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Utama Adikarya, dan Hutama Karya. Sampai jumpa di video selanjutnya.